Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan aku disini di garis senapan angin ada promo ya Ada promo special hari kemerdekaan Ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop Dan disini juga ada gratis ongkir dan juga ada gratis teleskop ya Dan untuk harga cuci kurang itu disemisal untuk harga senapan angin Di harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja Untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja Buruan di order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya Dan juga ketinggalan harga gratis ongkirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin Disini saya akan mengelos berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Di antaranya itu ada review, tes akurasi, cek udang dan juga rekomendasi senapan juga Intinya yang berkaitan dengan senapan angin Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin yang ada di belakang saya ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk 3 senapan angin saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, saya selalu dirantarkan sekiannya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin, ini saya doakan semoga rezeki kalian telah terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk itu di bulan Agustus ini itu ada informasi untuk promo seputar kemerdeka Ada untuk promonya itu di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus Terusnya kalian jangan sampai kita tinggal untuk harga-harga promo senapan angin ini Dan untuk kalian jika perasaan dengan sepik-sepik senapan angin dan juga perasaan dengan senapan angin Kalian itu wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja untuk merekomendasikan untuk 3 senapan angin dan juga akan mereview untuk spek-spek senapan angin yang ada di belakang saya ini Untuk di belakang saya sudah ada 3 senapan angin Yang pertama itu ada senapan angin F-Ecron Mahamer Yang kedua ada Predator Malabar Yang terakhir ada senapan angin Monster OD32 Kita bahas dari yang senapan angin yang pertama Kita bahas yang senapan angin F-Ecron Mahamer dulu Untuk senapan angin lirasnya ini menggunakan laras bagi sing plus yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 Untuk panjang lirasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Dan di ujungnya liras pasti ada bagian penutup laras Dan penutup liras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Dan di bawahnya laras itu ada bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM tapi disini masih menggunakan tabung V6 ya Dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan 1 cincin laras yang ada di sebelah sini Ada di ujungnya tabung dan untuk fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Misal kalau disini tidak ada cincin laras itu pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini Ini namanya bagian pengisian angin Untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini copper Untuk pompanya menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompanya dengan kompa kompresor Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometernya Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin kayaknya Enggak ada Ada di sebelahnya bawah sini Enggak di sampingnya tapi di bawahnya sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan Biasa penampuan angin kalian pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocornya Setara aja jangan sampai di lepih-lepihkan Apalagi di nolkan gitu ya Agar aman dan pastinya tidak mudah rusak untuk senapan angin kalian gitu Kita akan dibahas ke bagian chambernya Chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC ya Dan untuk di tengahnya itu ada bagian pengisian peluru Untuk pengisiannya pastinya ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa diganti dengan single suit juga Intinya ada 2 pengisian kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Jika kalian ingin yang magazine bisa juga diisi dengan magazine Kalau tidak suka yang magazine bisa diisi dengan single suit saja Akhirnya bisa diatur untuk sesuai selera kalian Dan untuk di sampingnya chamber ini ada bagian tarikan Yang tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grail Tapi disini sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever Itu pastinya akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan untuk di atasnya chamber itu pastinya sudah dilengkapi Dengan remounting atau penaruh teleskop ya Dan untuk di belakangnya chamber Pastinya sudah ada setelan powernya juga Untuk bagi setelan power ada di sebelah sini Setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Pengaruh yang small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Yang small game itu ya kecil gitu Lagi kita bahas ke bagian bawahnya Di bagian bawahnya ada bagian trigger Triggernya ini sudah menggunakan trigger max Bukan lagi menggunakan trigger Tapi di sini sudah menggunakan trigger max Dan di atasnya trigger Pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picu gitu Sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agak tidak dipakai sembarang orang gitu Kita bahas ke bagian popornya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Untuk popornya ini sudah di finishing berwarna coklat Dan juga ada varianya di sebelah sini Ada namanya efekon juga Dan ada varianya di sebelah sini juga Dan di atasnya popor itu pastinya sudah dilengkapi Dengan setelan pipih yang pastinya bisa dinaik turunkan Untuk sesuai selera kalian Jika kalian ingin yang lebih tinggi Bisa diataskan saja Kalau tidak suka yang lebih tinggi Bisa diturunkan saja Ini mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Dan di belakangnya popor itu pastinya sudah dilengkapi Dengan sandaran bau yang terbuat dari kalian tuntas Sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan Untuk bersander di bau kalian Oke, tadi sudah kita bahas ke spek-spek Senapan angin yang F. E. Kormahameru Sekarang kita lanjut bahas ke senapan angin yang kedua Yaitu senapan angin Predator Malaba Untuk senapan malaba ini ada di sebelah sini ya Dan untuk klasik ini pastinya sudah dilengkapi Dengan serambong yang mempunyai OD22 Dan pastinya disini juga ada pelindung larasnya Dengan tabungnya juga Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm OD-nya 14 cm Dan di ujung larasnya ada bagian penutup larasnya juga Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Intinya kalau kalian tidak suka yang bersih Itu dipakai peredam saja ya Dan untuk dibawahnya laras itu ada bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung dural OD38 Dan untuk bagian disini itu ada bagian Tinci rasa ya Di antara laras dengan tabung sudah ada bagian satu tinci laras Yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat Antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Gitu ini akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras Ya dan kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometer senapan angin yang ada di ujungnya tabung Kalau yang senapan angin yang ada tadi ada di bawahnya sini Kalau senapan angin predator malabar ini Untuk manometernya ada di ujungnya tabung sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan Biasa senapan angin kalian itu pastinya tetap awal Dan untuk tabungnya tidak mudah bocornya setara aja Jangan sampai dilep-lebihkan apalagi di nolkan gitu Agar aman dan pastinya tidak akan rusak untuk senapan anginnya gitu Ya dan bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler Untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompanya dengan pompa compressor itu bisa banget Dan untuk disini itu ada bagian cambernya juga Untuk cambernya ada di sebelah sini Dan untuk di atasnya camber itu pastinya sudah dilengkapi dengan Lay mounting atau penaruh teleskop Dan bagian pengisian purut ada di mana sih Yang itu bagian pengisian purut Pastinya ada di tengahnya camber ada di bagian sini Dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa diisi dengan single shootnya Ada dua pengisian kalau kalian isi itu sesuai selera Kalian bisa isi di magazine dan juga bisa diisi dengan single shoot Juga ada dua pengisian yang kalian isi itu sesuai selera kalian gitu Dan di bagian sini itu ada bagian tarikannya juga Untuk larikannya ini sudah menggunakan tarikan spread lever Intinya tiga senapan angin ini sudah menggunakan tarikan lever semua Bukan lagi menggunakan tarikan grenel Intinya kalau sudah menggunakan tarikan lever Itu pastinya akan ringan banget dan pastinya akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan di bawah sini itu ada bagian trigger Untuk gunanya ini sudah menggunakan trigger mag Di senapan angin itu ada dua trigger Ada trigger klasik dan juga ada trigger mag Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger max Dan untuk di atasnya trigger pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini ya Amanakan saja dengan memencet pengaman picu atau safety trigger-nya saja Intinya agar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang untuk senapan angin kalian gitu Ini kita bahas ke bagian belakang yang di belakang Untuk di bagian belakang ini ada bagian seteran power Seteran powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk burun besar semisal kayak burun besar yang berkaki empat Kayak baby, biawak dan juga lain sebagainya Kalau yang small game itu baru yang burun kecil semisal kayak burung, pupai dan lain sebagainya juga Intinya untuk yang burun kecil dan kalau yang small game itu untuk burun Intinya kalau yang big game itu untuk burun besar Kalau yang small game itu untuk burun kecil Intinya kalau kalian menggunakan seteran power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dan small game yang kecil gitu Ini kita bahas ke bagian popornya juga Pokoknya ini menggunakan popor maju mundur ya Kalau yang abs tadi masih menggunakan popor kasik atau popor kayu Kalau yang senapan angin predator malabar ini sudah menggunakan popor maju mundur Intinya popor-popornya bisa dimaju dan mundurkan gitu Dan untuk di belakangnya popor pastinya sudah dilengkapi dengan sand dan bau juga Sand dan bau itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Intinya akan nyaman banget karena pembuatannya itu dari karet mentah gitu Oke tadi sudah kita bahas setempat angin yang predator malabar sekarang kita lanjut ke senapan angin yang terakhir Disini ada senapan angin Mauser OD32 ya Yang senapan angin ini menggunakan laras baja simpes yang pastinya sudah dilengkapi Yang pastinya belum dilengkapi dengan serombong ya Kalau yang atas tadi untuk Yamaha Meru dan predator malabar ini sudah dilengkapi dengan serombong Kalau yang senapan angin Mauser OD32 ini belum dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 OD-nya 14 Dan di ujungnya laras itu pasti ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang snapsnya bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Agar tidak bisik dipakai peredam saja gitu ya Dan untuk dibawahnya laras itu ada bagian tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung dural OD32 Tidak menggunakan tabung GSM atau tabung veram Tapi disini menggunakan tabung dural OD32 Dan untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian anginnya ada di ujungnya tabung ya Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler Untuk kompanya juga menggunakan kompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai kompa PCP Kalian tuh bisa banget kompanya dengan kompa kompresor gitu Jadi untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras Ya kalau yang senapan angin yang 2 tadi Hanya ada 1 cincin laras Kalau yang senapan angin Mauser OD32 ini juga Sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau melindungi agar laras Dengan tabung itu tidak goyang saat kalian gunakan untuk berburu Kalau misalnya disini tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu Ini agar aman banget Kalau sudah ada cincin larasnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di bawahnya sini ya Di bawahnya senapan angin Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 Itu buru yang kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awal Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Ini setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu ya Agar aman dan pastinya untuk Tabung kalian itu pastinya tidak akan mudah bocor gitu Kita bahas ke bagian chambernya Chambernya ini menggunakan chamber dua seri 6 semi-CLC Dan untuk bagian pengisian puru Untuk bagian pengisiannya itu adanya di tengah Dan chamber juga Ada dua pengisian juga Ada magazine dan juga ada single suit juga Dan untuk di bagian sini itu ada bagian tarikannya Untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan sheet lever Ini intinya kalau sudah menggunakan tarikan sheet lever Pastinya akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget gitu Dan untuk di belakangnya Tabung ini ada bagian stand power Stand power ini bisa diputar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Kalau yang small game itu untuk yang buruan kecil gitu Untuk di belakangnya sini ada bagian trigger Triggernya ini sudah menggunakan trigger Untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi Dengan safe trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang gitu Agar aman dan pastinya tidak akan dipakai sembarang orang Untuk senapan angin kalian gitu Ya kita bahas ke bagian popornya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk di belakangnya popor Pastinya sudah dilengkapi dengan sandan baunya juga Karena sandan baunya itu terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian Akhirnya tadi sudah kita bahas untuk spek-spek Tiga senapan angin ini Sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin yang F-Econ Pak Hamil ini harga cuma Rp 4.200.000 saja Kalau yang senapan angin yang predator malabar Harganya cuma Rp 3.500.000 saja Untuk yang terakhir untuk senapan angin Moser order 32 ini harganya cuma Rp 2.150.000 saja Dan sudah termasuk harga promo dan free on care di seluruh Indonesia Kecuali 3 wilayah dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Intinya kalian yang di luar 3 wilayah itu cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan untuk harga senapan anginnya Dan tidak bisa untuk senapan anginnya juga Jangan sampai ketinggalan untuk promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin Kalian sudah mendapatkan kelengkapannya Ini ada 7 kelengkapan dan di antara kelengkapannya Yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tes, magajin, peredam Dan juga ada STKS-nya juga Ini ada 7 bonus kelengkapan Tambah ada bonusnya juga Ada bonus Di sini ada bonus Di sini ada bonus Tele, basenal juga Yang ini ada 8 kelengkapan Untuk kalian kalau minat dengan senapan angin Kalian bisa hubungi nomor yang ada Di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini Hubungi nomor admin saja Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara Ada cara COD Atau transfer Atau bayar di tempat Untuk saat COD Pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi Ke seriusan Anda Dan untuk tata transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada Di link deskripsi Oke terakhir sedikit Rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like Untuk ketidikan saran Bisa ditulis di kolom komentar Di bawah ini Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati